Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang selamat dan saya cintai kepala siswa ibu para siswa yang hadir di tempat yang mulia ini Pak Dimiyati penggiat bisa bersama tim lawyer apa yang disampaikan tadi langsung aja Pak Anton ini si Anton masker dan yang lain-lain kedatangan jenengah ini insyaallah dicatat oleh Allah sebagai amal itu apa yang disampaikan tadi Pak Anto sudah bilang kita disini sama yaitu melatih satu saya sudah tiga kali melatihnya gak tambah sama berarti kita ini betul-betul ditadjikan oleh Allah jadi apa pemimpin yang sama oleh karena itu apa yang disampaikan Pak Dim kami dari Banyuwangi sepakat apa yang disampaikan Pak Anto ayo kita berjuang melalui aliasi apapun beneranya di ruangan ini bicaranya adalah desa sepakat karena itu saya akan cerita sedikit karena dibatasi lima menit kami adalah pelaku sejarah saya tidak bicara undang-undang desa karena undang-undang desa sudah selesai kemarin kita menggugah bersama Pak Din bersama Butati pasti di proyek kita Pak Solek Mongoli dilihat dihubung Pak Triono Pak Suyakno mewakili kami yang bersidang di NK yang datang hanya sedikit dibantu dari Indramayu dari Banten dan seterusnya semua tidak peduli dengan undang-undang nomor 2 tahun 2020 ketika Perpres 104 lahir semua terlihat padahal jasanya jelas persidiknya melakukan Perpres itu jasanya undang-undang nomor 2 tahun 2020 oleh karena itu ayo kita kupas habis tentang undang-undang nomor 2 tahun 2020 yang isinya pasal 72 ayat 2 yaitu undang-undang undang-undang nomor 2 tahun 2020 pasal 28 ayat 2 itu tidak berlakunya undang-undang desa pasal 72 bayangkan kita terlena dengan hirupi kok desa kita terlena dengan urusan ABCD padahal itu roh kita jiwa kita ada di pasal 72 sedangkan undang-undang nomor 2 yang disahkan oleh negara ini melalui undang-undang 2 bukan hanya Pak Jokowi yang mengesahkan yaitu DPR dan eksekutif dan medis rati oleh karena itu saya berharap dari Banyuwangi kita bicara itu kalau Perpres tinggal pelaksanaan kita dimu di Jairah pun hanya jadi tontonan karena itu ada dasarnya undang-undang mohon dikatakan undang-undang nomor 2 tahun 2020 oleh karena itu kalau mau kami dari Banyuwangi yaitu bicaranya tentang undang-undang 2 tahun 2020 yang tidak yang isinya tidak berlakunya undang-undang desa pasal 72 ayat 2 itu dimana yang berikutnya yang kedua ayo kita koneksi setiap pembicaraan di YouTube ataupun apapun yang selalu menyujukkan ini bukan uangnya kepala desa mulai dulu undang-undang desa itu tidak satu lembar pun untuk kepala desa dan perangkat desa tapi kenapa kita dihancurkan dengan statement-statement itu apalagi kemarin ada lagi segera diberikan segera diberikan itu menyakitkan bahwa uang ADD itu tidak untuk kepala desa tidak untuk keluarga kepala desa bantuan pun dari Menteri yang memijani dari Kementerian Sosial selalu bicara ini bukan uangnya kepala desa dan keluarga bahasa ini yang harus disikapi di aliansi ini tidak lihat bendera apapun karena kami hadir bersama Pak Anto dan yang lain wajarnya yang ini tok artinya yang hadir hari ini Insya Allah kejuang desa ayo kita sepakati hari ini sampai besok kita bersetemen jangan terlalu panjang lebar tapi statement-nya untuk desa statement-nya untuk undang-undang statement-nya bagaimana pemerintah ini membuat perpu membuat undang-undang yang yang baru yang kita tidak mampu untuk membuat undang-undang karena apa undang-undang dibuat itu antara legislatif dan eksekutif kita di dalamnya kita tidak pernah diundang bicara tentang undang-undang yang melahirkan undang-undang bisa adalah pemerintah desa dan kepala desa seluruh Indonesia terima kasih mereka walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati senior Bapak-Ibu pengeri desa Bapak-Ibu rekan-rekan kepala desa se-Indonesia yang saya hormati saya akan memperkenalkan diri nama saya Mordiono saya kepala desa pronojiwo kecamatan pronojiwo Kabupaten Lumajan yang sekarang mungkin panjang yang dengar sedang terjadi erupsi semaru dan kebetulan juga saya masih aktif di TNI jadi begini terima kasih saya tidak menyampaikan undang-undang kalau undang-undang dari senior penggian desa mulai dari awal dulu sudah sampai sekarang disampaikan dan sampai malam ini yang dibahas tentang undang-undang desa tetapi saya hanya ingin memberi semangat saya hanya satu kata ingin memberi semangat kepada panjenenan semua khususnya seluruh kepala desa yang ada di Indonesia termasuk acara sekarang sampai isu jadi begini Pak Perpres dikeluarkan oleh Bapak Presiden Bapak Presiden penguasa yang paling atas tetapi kepala desa adalah pemerintahan yang paling terdepan biasa boleh saja Perpres itu dikeluarkan tetapi selama tidak merugikan kepala desa dan masyarakat dengan adanya Perpres ini dan kita sekarang kumpul di sini jadi saya mohon saya hanya memberi semangat apapun keputusannya nanti sampai besok kalau memang kita harus pergi ke Jakarta monggo kita pergi ke Jakarta menyampaikan inspirasi menyampaikan inspirasi kita kita benar menyampaikan inspirasi ngapun dan kalau selama ini mungkin mahasiswa dengan masyarakat kalau menyampaikan disana mungkin tidak terlalu diragapi tetapi kalau kita mungkin sama-sama kesana menyampaikan inspirasi mungkin akan ditanggapi karena kita sama-sama pemerintahan Bapak Ibu yang serba hati mungkin hanya ini jika pada ingin yang kami hanya memberi semangat mari kita tetap sama-sama memperjuangkan desa karena apapun pemerintahan yang langsung bersinggungan itu adalah kita semua terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selanjutnya dan juga terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada yang terhormat seluruh saudaraku sahabat-sahabatku bangkitan seluruh Indonesia dari Lamongan hanya ada dua poin yang perlu kami sampaikan dari pandangan hubungi ini yang pertama kami mewakili Oh iya, Pak Serman dari Lamongan Kota Yang pertama, kami sepakat sebelum berangkat ini kami rapat di Lamongan Bahwa Lamongan mendukung penuh terkait dengan kegiatan ini, aliansi ini Yang kedua, kami mohon dengan berlangsung dengan saran Menghasilkan dan membalikan undang-undang desa sebagaimana mestinya Hanya itu, mungkin perjuangan yang cukup lama yang diseritakan Pak Anto tadi Merupakan sebuah amal baik kita Tapi hal itu kalau tidak kita perjuangan dan tidak kita pertahankan Saya yakin dengan adanya perpredan lain sebagainya tadi Akan terkiru sedikit demi sedikit Sekali lagi, kami sepakat dengan apa yang akan diambil aliansi pada hari ini dan besok Apapun itu hasilnya, tapi yang paling penting adalah mempertahankan undang-undang desa Terima kasih Bila ini topik belitanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saya sampaikan kepada pembagi acara Pada kesempatan ini, saya sampaikan salam berubah kepada rekan-rekan saya Senyawa Oswil Nusa yang ada di depan Saya Ahmad Sarif Secara kebetulan kami juga jadi Kepala Desa Jadi tahun 1999 saya sudah diri-irikan Jadi Kepala Desa Sekarang dua berada Saya pada prinsipnya saat ini sangat mendukung apa yang terjadi Yaitu dengan adanya dibentuk aliansi desa Indonesia Karena dengan adanya dibentuknya aliansi desa Indonesia ini Saat ini kita bisa merasa bersatu bersama Dan saat ini pula kita merasa menjadi satu kesatuan desa yang tidak bisa terpisahkan Semoga 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 Saat ini kita jangan pernah berbicara ego kita Kita dari sini, dari sini, dari sini, ataupun dari yang lain Pada prinsipnya Pada saat kita berbicara tentang desa Kita harus bersatu Pring kelompin berungkat kipul untuk boyo maka keramai Atau maka keramai kita Siap? Siap! Ini yang kita minta Mesti semua itu ingat Apapun yang baik Ini yang menjadi sebuah cita-cita kami Dari Nganjo, Alhamdulillah Nganjo hadir 70 peserta untuk saat ini Tentang 당 opportunity Cepat tangan Tentang, ś purse kleine episode, mantap Selanjutnya, setiap sekali sub Materi yang ada disini Saya hanya оне ingin Kembalikan Undang-Uyuu dan desa seperti apa yang menjadi cita-cita kita bersama dan 6-10 persen untuk desa se-Indonesia undang-undang nomor 2 tahun 2020 seperti yang disampaikan saudara kita itu adalah muara yang menjadikan kita itu terbitnya perpres 104 jadi kita sudah tidak bisa berdua Bagaimana kita bisa mengembalikan apa yang disampaikan oleh sahabat kita saudara kita dari Bajuan kita itu untuk kembali kepada undang-undang desa 6 tahun 2014 sekarang kita harus kembali ke Jakarta untuk menaiki janji pemimpin demi rakyat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh